Intro Om Swastiastu Para umat Hindu sedarma yang berbahagia Pada kesempatan hari ini, dalam waktu yang singkat Peranda akan menyampaikan beberapa topik Yang akan Peranda jelaskan pada hari ini Yaitu tentang apa yang kita kenal sebagai Tapak Dara, Swastika, dan Pak Nun Seperti halnya yang kita ketahui bersama Bahwa dalam agama Hindu Ada tiga hal pokok yang penting kita laksanakan Atau yang berhubungi dengan pelaksanaan kebacaraan Yang pertama yang disebut dengan mantra Yang kedua yang disebut dengan yantra Dan yang ketiga itu disebut dengan tantra Mantra itulah kekuatan kata-kata yang diucapkan Untuk mendapatkan kaksi Yantra itulah simul-simul atau niase-niase Yang dipasang, yang digunakan sehingga akan mampu mengimpulkan Dan yang ketiga adalah yantra Yaitu mengolah atau menggunakan kekuatan sakti Yantra itulah kubuk untuk mengadakan pengujaan terhadap desa yang midi Sehingga mencapai kekuatan kekuatan pertumbuh Pada hari ini, Prado memfokuskan kepada yantra Yaitu simul-simbul yang sering digunakan lama-kelama ini Simul-simbul itu banyak sekali Ada berupa titik saja Ada berupa lingkaran Ada berupa segi tiga Ada berupa segi empat Ada berupa segi delapan juga Ada berupa bintang bersudut enam Itu banyak sekali simul-simbul dalam agama hidup Tetapi fokus hari ini Prado hanya mengambil tiga saja Yaitu Tapak dare, swastika, dan partner Saudara-saudara, sedarma yang berbahagia Tapak dare itu sudah sangat terkenal di Bali Biasanya itu ditulis atau ditorehkan Pada tempat-tempat suci Ketika ada upacara pemulas pasang Itu menunjukkan bangunan suci Tapak dare juga dibuatkan untuk sebagai alas upacara bantan Kemudian tapak dare juga Digunakan untuk proses penyembuhan Atau proses pengobatan Tapak dare juga disebut dengan silang itu Digunakan tidak hanya di Bali Beberapa kitab suci Seperti di Ayur Uweta di India Juga menyebutkan Dengan sebutan sapya Jadi tidak disebutkan tapak dare Tapi sebutan sapya Itu gunanya adalah untuk proses penyembuhan Biasanya sapya digunis pada pelapa tangan Pelapa kaki Atau bagian-bagian tubuh daripada manusia Yang dianggap tidak seiman atau tidak sehat Jadi Begitu kita melihat tampak dare Dalam agama Hindu Pikiran kita adalah Kita wajib Menjaga keseimbangan hidup Kita wajib Menjaga Ketentraman hidup Baik antara sekalau Mungkin sekalau Sebab ganguan-ganguan Yang sebab mengkradis harmonis Itu menyebabkan Kita tidak akan sehat Dan alam semesta tidak akan sehat Itu tentang tampak dare Kemudian apabila tampak dare itu Yang merupakan sebuah bentuk Peredaran Apabila itu diedarkan Keproduksional Jadi seimpat peredar ke kanan Itu akan membentuk Apa yang disebutkan swastika Penjelasan-penjelasan Tentang swastika Dapat kita temui Dalam kitab Rikweda Yajurweda Bahkan juga dalam Atarwaweda Kata swasti ini muncul juga Benar-benar Bukan upanisat Seperti mendukau upanisat Dan lain sebagainya Yang pada intinya Itu adalah Simul daripada Pergerakan matahari Sebagai energi center Untuk mengatur Semua alam semesta ini Swastika juga merupakan Suatu gerak Ke atas Kesamping dan ke bawah Itu merupakan Implementasi Daripada ajaran Trihitekranu Ke atas kita berbakti Ke Tuhan Yang Maha Esa Kesamping Kiri dan kanan Kita harus Berdamai Dengan sesama manusia Di muka planet ini Tidak ada pertikaian Tidak ada pertentangan Dan ke bawah Itu Swastika itu adalah Kita berdamai Dengan alam semesta Harmonis Dan damai Dengan alam semesta Dengan tercapainya Ketiga proses alam semesta itu Tentu kebahagiaan Ini harusnya tercapai Sifat-sifat Atau simbol Daripada swastika ini Tidak hanya Berkenal di masyarakat Hindu Catatan-catatan Pris historik Mengunculkan Bahwa Sekitar 3000 Tahun sebelum Masehi Swastika sudah banyak Simbol ini Diketemukan Baik itu di Syria Itu di Bosnia Juga diketemukan Di Jerman Banyak daerah-daerah Dunia ini Kita bisa menemukan Peninggalan Ketika sejarah Yang melapangan Swastika Itu sendiri Sebagai Simbol yang Universal Sebagai gerak Matahari Yang Mengharapkan Kepada Ide Sayang Lidi Supaya Alam ini Beredarnya Atau Bercutarnya Setelah Peratur Dan Pencapian Dalam Alhamdulisan Dalam hidup ini Sesuai dengan Artinya sendiri Swastika Itu berarti Sesuatu yang Mendatangkan Kedamaian Ketentraman Keselarasan Dan Kekharmonisan Kalau di Bali Dalam bahasa Jawa kuno Swastika Diterima Kata Su Berarti Baik Asti Asti Luaranya Keadaan Kesifat-sifat Sesuatu yang Sifat-sifatnya Bisa Memunculkan Kebaikan Karena itu Swastika Sering Digunakan Untuk Memulai Sebuah Kegiatan Kegiatan Apapun Yang kita Lakukan Kita Wajib Memasang Atas Swastika Atau Dalam Seperti Yang Berlaku Tadi Itu Akan Mulai Om Swastiyastu Itu Juga Berarti Berat Kata Swasti Supaya Segala Sesuatu Berjalan Sesuai Diharapkan Dan Mendapatkan Suatu Kebaikan Ketenteraan Dan Ketenteraan Dan Ketenangan Demikian Tentang Swastika Sebagai Pusat Matahari Sebagai Peredaran Dari Matahari Yang Melamangkan Tentang Kerajaan Mikrokosmos Dan Makrokosmos Kemudian Selanjutnya Dari Swastika Muncul Dari Tapak Darah Muncul Swastika Dan Dari Swastika Akan Muncul Padme Jadi Kalau Di Dalam Swastika Arah Tetapi Dalam Padme Sudah Ketidik Keseluruhan Penjuru Matahangin Tidak Hanya Terdiri Timur Barat Utara Dan Selatan Saja Tapi Sudut Sudut Sehingga Padme Itu Sendiri Dianggap Juga Merupakan Sebagai Proses Atau Perkembangan Daripada Swastika Itu Sendiri Padme Sebenarnya Bunga Yang Paling Suci Yang Dianak Dalam Bagana Hindu Kita Bisa Kemukan Dalam Ketemukan Suci Baik Itu Dalam Jatuh Weda Dalam Upan Isan Jadi Bunga Padme Dianak Sebagai Bunga Yang Acaib Bunga Yang Suci Istana Para Dewata Kenapa Karena Bunga Padme Akarnya Ada Lumpur Batang Ada Di Air Dan Bunganya Ada Di Udara Di Angkasa Itu Menunjukkan Burbuah Suas Istana Dewata Dan Daun Yang Berkenang 8 9 Itu Sesuai Dengan Teologi Hindu Bahwa Ide Sayang Ludi Termanifestasi Dalam Semua Arah Mata Angin Dalam Filsafatnya Tidak Ada Wilayah Yang Tanpa Kehadiran Ide Sayang Ludi Karena Itulah Bunga Padme Representatif Sekali Seperti Istana Dewata Timur Iswara Kemudian Tenggara Atau Denial Yang Iswara Selatan Yang Brahma Kemudian Yang Di Sebelah Partaya Atau Dineriki Deludra Pasimo Bahkan Yang Mahadewa Wahyobyo Itu Idabatara Sangkara Daerah Utara Itulah Wisnu Kemudian Di Ersan Itu Sambu Di Tengah Tengah Senternya Merupakan Siwa Senter Siwa Ini Pondam Konsep Siwa Danta Dipecakan Tiga Ada Yang Di Bawah Siwa Ada Yang Tengah Sada Siwa Dan Ada Yang Dipuncak Merupakan Parama Siwa Kalau Itu Digambarkan Lampu Pugma Itu Jelas Cakra Gilingan Atau Konsep Cakra Prawatanan Bagaimana Idasaya Yang Gudi Sebagai Senter Semua Mahlo Hidup Menjadi Pusat Kreasi Pusat Pemeliharaan Dan Pusat Selamatan Maka Beliau Kita Puja Dalam Pugma 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 Tinggi Nilai Filosofis Maka Kita Bisa Menemui Simbol Simbol Ini Tidak Hanya Di Dalam Gamar Tapi Juga Bisa Kita Tentukan Dalam Bentuk Bangunan Ada Usus Bangunan Usus Pugma Sana Sesuai Dengan Arah Mata Ingin Juga Pugma Juga Bisa Kita Lihat Dalam Bentuk Banten Bagaimana Dewatan Nengwasanga Dengan Senjatanya Dibuatkan Dalam Jajan Sarat Sebagai Simbol Dari Padma Itu Sendiri Di Banten Padma Juga Dibuat Dalam Bentuk Karya Karya Juga Adalah Kita Tentukan Dalam Mantra Mantra Mistis Khususnya Yang Digunakan Dibuat Berdana Ketika Ngarga Dirda Untuk Kesejahteraan Alam Semesta Ini Apa Sehingga Disebut Dengan Istilah Ngarga Dirda Itu Semuanya Membangun Padma Agung Sebagai Istana Dibuat Desanya Dibuat Nah Itulah Yang Dimasukkan Dalam Tapak Dada Kemudian Swastika Dan Tapak Dan Apa Dengan Excessi Tusan Tuhan Sebagai Senternya Dalam Mengelola Dan Mengutpeti Stiti Dan Pleno Jakarta Nah Begitu Kita Melihat Sumber Sumber Itu Tentunya Kita Terpanggil Untuk Bakti Untuk Semakin Tingkat Kita Berajar Karena Sesungguhnya Swastika Dan Padma Sanda Sedang Berlangsung Di Dini Dengan Berbakti Tuhan Dengan Melaksanakan Suwa Dharma Kita Dharma Santar Suwa Dharma Krio Dharma Kukus Apapun Duga Sekitar Terutama Sekali Dalam Sifat Sifat Memuja Tuhan Sebagai Perayangan Berharmonis Dengan Sesama Manusia Di Bunga Bunga Ini Dan Menyayani Alam Semestani Sebagai bagian Yang Tak Terpisah Dari Padma Tentu Kita Mendoleh Kebahagiaan Ketemperaman Kedamaian Seperti Sifat Padma Seperti Harap Nereka Swastika Nah Itulah Serah Yang Sangat Luar Biasa Untuk Kedamian Dan Ketentangan Di Bukal Bunga Om Santi 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 Om Harap Si 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 S